9 Star Hegemon Body Arts Season 543, Pengetahuan Xin Lian Wanita itu sepertinya tidak menyangka bahwa Long Chen mengenali identitasnya, karena dia menyamar dengan baik, tetapi dia masih dikenali. Mata wanita itu menjadi lebih tajam. Jelas, dia sedikit takut dengan identitas Long Chen dan takut dibalas oleh sembilan bintang. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Long Chen pergi dari sini hidup-hidup, jika tidak, klan pemburu kehidupan akan menderita. Mati Pada saat ini, Luo Zixu, yang telah melarikan diri dengan nyawanya, berteriak dengan marah, mengarahkan pedang panjangnya ke langit, dan menebas Long Chen dengan pedang. Kekuatan seluruh tubuh Luo Zixu diserap. Luo Zixu lolos dari kematian, dia tidak berani membiarkan Long Chen mendekat lagi, untuk rencana saat ini, adalah kepentingan terbaiknya untuk menang atau kalah dengan satu gerakan. Tebasan Lingtian Jue Sen Luo Zixu meraung, pukulan ini mengumpulkan seluruh hati dan jiwanya, tanpa reservasi apapun. Ketika pedang ditebas, warna alam semesta berubah, dan banyak orang kuat yang hadir mundur satu demi satu, takut mereka akan ditangkap oleh pedang dan dibunuh secara tidak sengaja. Menghadapi pedang kekuatan penuh Luo Zixu, Long Chen perlahan mengangkat telapak tangannya, dan sebuah salib muncul di telapak tangannya, diikuti oleh pergerakan cepat bintang-bintang di langit. Berdengung. Salib di telapak tangan Long Chen berkedip dengan cepat, dan kekuatan bintang-bintang antara langit dan bumi diserap olehnya dengan gila-gilaan. KKK Pada saat ini, tulang Long Chen mengeluarkan suara aneh, diikuti dengan rasa sakit seperti jarum, menutupi seluruh telapak tangan Long Chen. Apakah tubuh fisik masih tidak dapat membawa lebih banyak kekuatan dari bintang-bintang? Melihat ada yang tidak beres, Long Chen segera berhenti menyerap kekuatan bintang dan menamparnya. Hamparan bintang. Dewa penghancur salib. Long Chen berhenti minum dan memanggil namanya. Ledakan. Dengan keras, Long Chen menamparkan energi pedang dengan telapak tangannya, dan energi pedang itu pecah berkeping-keping, dan ambisi Luo Ziksu untuk naik ke langit juga hancur bersama. Ah! Luo Ziksu menjerit, pedang panjang di tangannya hancur sedikit demi sedikit, berserakan di tanah, tetapi pada saat ini dia tidak peduli, memegangi kepalanya di tangannya, wajahnya terdistorsi dan berubah bentuk, bola matanya menonjol, seolah-olah dia telah menahan banyak rasa sakit. Centang Tik-Tik Tangan kanan Long Chen meneteskan darah, kulit di telapak tangan hampir menghilang, dan daging serta darah terbuka, dan darah menetes perlahan di sepanjang telapak tangannya. Long Chen juga terluka, tetapi sayangnya, tubuh Long Chen tidak dapat menahan lebih banyak kekuatan bintang, jika tidak, dia tidak akan terluka. Telapak tangan Long Chen menghancurkan serangan Luo Ziksu, mematahkan pedang panjangnya, dan menghancurkan wasiat pedangnya. Sekarang bahkan jika Long Chen tidak membunuhnya, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Bagi seorang pembudidaya pedang, keinginan pedang adalah yang paling kuat, tetapi juga yang paling rapuh. Jika keinginan pedang hancur, seluruh orang akan sama sekali tidak berguna. Pedangnya berisi semua keinginan kendo-nya, tetapi itu tidak bisa menggoyahkan keinginan bela diri Long Chen, dan akhirnya keinginannya runtuh. Berdengung. Namun, di antara yang hadir kuat, tidak ada yang peduli dengan situasi Luo Ziksu. Setelah kejutan singkat, semua orang bergegas menuju Long Chen seperti kilat. Ledakan. Long Chen menyerang dengan telapak tangan dan bertarung keras dengan wanita itu. Long Chen terkejut menemukan bahwa kekuatannya telah turun drastis. Bukan karena kekuatan bintang-bintang telah menurun, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Kekuatan bintang tidak ada habisnya, tetapi tubuhnya tidak dapat menahannya lagi. Boom-boom-boom. Long Chen meraum dan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan, tetapi ada terlalu banyak orang yang mengepungnya, semuanya adalah kesombongan dari era yang kacau. Ada ratusan orang di level Luo Ziksu sendirian. Long Chen mengayunkan tinjunya, tetapi dia masih terbunuh. Dia sedang terburu-buru dan terus terluka. Darah dengan cepat menodai jubahnya menjadi merah, dan pada saat yang sama, aura Long Chen perlahan turun. Pergi dan selamatkan dia. Long Chen mendengar raungan Yun Feng di kejauhan, tetapi Long Chen tahu bahwa Yun Feng dan yang lainnya tidak akan bisa bergegas maju dan hanya akan mati di jalan. Mungkinkah Long Chen saya akan mati di sini? Bintang-bintang bersinar, kecemerlangannya begitu lembut, mereka ingin membantu Long Chen, tetapi mereka tidak bisa. Ada trik lain. Long Chen memandangi bintang-bintang yang tak berujung, dan tiba-tiba meraung ke langit. Kekuatan bintang-bintang melonjak hebat, dan kekuatan kekerasan itu mendorong para ahli di sekitarnya. Mendapatkan kesempatan untuk bernapas ini, Long Chen membuka tangannya yang besar dan menggertakan giginya, apakah kamu bisa hidup atau tidak tergantung pada pukulan ini. Berdengung Di tangan besar Long Chen, api ungu naik, dan kemudian bintang tak berujung muncul dari api, dan bintang-bintang beredar membentuk teratai bintang. Berdengung Begitu teratai bintang muncul, kekuatan bintang-bintang antara langit dan bumi menyerbunya dengan panik, dan teratai bintang menyebar dalam sekejap, menelan ruang dengan radius puluhan ribu mil dalam sekejap. Pengetahuan Teratai Bintang Long Chen meraung, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengucapkan nama itu, dan teratai bintang besar itu terbuka. Puff Puff Pusat kekuatan teratas termasuk Luo Ziksu dan para wanita dari klan Liuming semuanya dicekik menjadi bubuk oleh kekuatan bintang-bintang, dan ruang dengan radius puluhan ribu mil menjadi tempat kematian. Ini adalah pukulan nyata untuk menghancurkan dunia. Semua kekuatan bintang di dunia diledakkan oleh Long Chen, tetapi Long Chen tidak terluka sama sekali. Tetapi setelah pukulan ini, Long Chen merasa bahwa seluruh tubuhnya dikosongkan, dan dunia berputar untuk beberapa saat, tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia perlahan jatuh. Adik laki-laki. Long Chen samar-samar merasakan sepasang tangan memeluknya, dan kemudian Long Chen mendengar suara yang sangat jauh memanggilnya. Long Chen mengenali suara itu, itu adalah Yun Feng, tetapi Long Chen hanya merasakan panas di wajahnya, dan cairan panas memercik ke wajahnya, setelah itu, Long Chen tidak pernah mendengar suara Yun Feng lagi. Kemudian Long Chen merasakan tubuhnya ditarik maju mundur. Dia mendengar seseorang mengaum dan berteriak. Tubuhnya tidak lagi memegang kendali. Keturunan besar sembilan bintang, tunggu, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan pernah mati. Panggilan seorang wanita datang dari telinga Long Chen, tetapi panggilannya diakhiri dengan pisau tajam. Pada saat itu, Long Chen akhirnya sadar kembali. Dia melihat seorang wanita dan memblokirnya dengan pedang tubuhnya. Namun, orang yang menembak juga merupakan ras manusia, dan wajah ras manusia itu penuh dengan fanatisme dan kegembiraan. Di matanya, Long Chen tampak seperti harta yang tak ada habisnya. Uff! Pria itu baru saja membunuh wanita itu ketika dia dipenggal dengan pedang lebar. Mengikuti pandangannya, Long Chen melihat seorang pria kekar, mengangkatnya, dan berlari menuju pusaran angkasa di kejauhan. Dan pergi. Long Chen dibawa olehnya, dan dia melihat banyak ras manusia yang kuat, menggunakan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi orang itu, menggunakan tubuh mereka untuk melawan pedang tajam. Tubuh bagian bawah telah menghilang, tetapi tubuh bagian atas masih memeluk musuh dengan erat. Paha! Dia menggigit paha lawan dengan giginya, dengan paksa menggigit sepotong daging. Kami adalah orang asing, mengapa kamu bekerja keras untukku? Melihat pemandangan ini, hidung Long Chen terasa sakit, jantungnya sakit seperti jarum, seolah-olah tangannya terkoyak. Uff! Long Chen jatuh ke tanah, dan orang yang membawanya dibunuh oleh iblis yang kuat, yang menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk meraih Long Chen. Ledakan! Empat orang menerkamnya secara bersamaan gelombang dan mendorongnya ke kejauhan. Boom-boom-boom! Mereka berempat meledakkan diri pada saat yang sama, dan iblis yang kuat itu meraung. Meskipun dia tidak mati, dia hancur berkeping-keping. Seseorang mengambil Long Chen lagi. Kali ini, Long Chen melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Dia memiliki wajah yang halus dan tampak kecil, tetapi matanya penuh tekat. Segera, dia juga meninggal, di tangan seorang wanita ras darah. Namun, sebelum wanita ras darah itu bahagia, dia dipotong menjadi dua bagian oleh seorang pria manusia. Banyak orang datang untuk membunuh Long Chen, dan banyak orang ingin melindungi Long Chen. Dengan cara ini, mereka menggunakan hidup mereka untuk mengikat Long Chen ke pusaran luar angkasa itu. Akhirnya, senyum muncul di wajah seorang pria. Dia mendorong Long Chen ke depan, dan sosok pria itu semakin jauh dari Long Chen. Selalu ada senyum di wajahnya. Berdengung. Long Chen merasakan kekuatan ruang bergetar, dan kemudian matanya menjadi gelap, dan dia kehilangan semua kesadaran. Bab 5422, Teror ada. Kegelapan? Kegelapan tanpa akhir, dalam kegelapan tanpa akhir ini, kebencian yang mengerikan tidak dapat diredakan apapun yang terjadi. Di masa lalu, Long Chen akan merasa tenang, damai, dan nyaman dalam kegelapan, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri. Tapi kegelapan tak berujung tidak bisa menghilangkan kebencian di hati Long Chen, apalagi menenangkan niat membunuh Long Chen. Di hati Long Chen, hanya ada kebencian, kebencian tanpa akhir. Keturunan besar dari sembilan bintang, aku merasakan niat membunuhmu, apakah kamu marah? Sudah waktunya untuk mengakhiri kebencian sembilan bintang. Lepaskan keraguan di hatimu, nodai tanganmu merah dengan darah, lepaskan dan bunuh, dunia ini membutuhkan tangan besar untuk memperbaiki keadaan, dan juga membutuhkan pisau daging yang dapat menguasai dunia. Petik 2 Dalam kegelapan tak berujung, Long Chen mendengar suara yang akrab dan lama lagi, tetapi Long Chen tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan sangat pelan. Sembilan langit dan sepuluh bumi akan memasuki periode retro. Ini adalah kesempatan terakhir bagi umat manusia, dan ini juga saatnya bagi bintang sembilan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Cepat dan tumbuhlah, keturunan besar dari bintang sembilan, waktu kita benar-benar habis. Suara itu berlanjut. Long Chen masih tidak menjawab, tetapi dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, hanya sepasang mata dingin, melihat segala sesuatu di depannya. Meski kegelapan tak berujung, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di kegelapan tak berujung. Long Chen terdiam, dan suara itu tidak muncul lagi, dan Long Chen diam-diam bergabung ke dalam kegelapan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, kegelapan perlahan surut, dan cahaya berangsur-angsur muncul di depan matanya, dan Long Chen perlahan membuka matanya. Saat Long Chen membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di lautan mayat dan darah yang tak berujung. Aura tubuh Huo Linger dan Lei Linger menjadi sangat lemah. Samping, kakak Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen membuka matanya, Lei Linger dan Huo Linger berteriak dengan penuh semangat, keduanya tersedak. Apa yang telah terjadi? Long Chen bertanya. Dia mengulurkan tangannya, dan terkejut menemukan bahwa telapak tangannya berdarah dan berdarah, dan ada banyak luka di tubuhnya, yang masih mengeluarkan darah, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kakak Long Chen, kamu terburu-buru. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Anda tiba-tiba berhenti bergerak, dan energi kehidupan serta fluktuasi jiwa Anda semuanya menghilang. Sebelum kami memahami apa yang sedang terjadi, kami terpental keluar dari ruang yang kacau. Setelah itu, kami menemukan bahwa tubuh Anda terus terluka, dan kami tidak dapat membangunkan Anda apapun yang terjadi. Kakek Kian Kunding dan kakak Si Iwe juga pergi, kami sangat takut. Oho, sambil berbicara, Huo Linger dan Lei Linger sama-sama menangis. Mereka benar-benar ketakutan. Long Chen tidak memiliki nafas kehidupan, seolah-olah dia sudah mati. Pada saat yang sama, tubuh Long Chen terus-menerus terluka, dan darah mengalir keluar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa membangunkannya. Dan pada saat ini, Iblis bersayap perak tak berujung datang, Iblis bersayap perak tingkat 9 urat kaisar tidak ada habisnya, dan bahkan ada kaisar Iblis setengah langkah. Sambil melindungi Long Chen, mereka berdua mati-matian membunuh Iblis bersayap perak itu dan bersumpah untuk melindungi Long Chen. Setelah beberapa jam pertempuran sengit, mayat Iblis bersayap perak menumpuk seperti gunung, dan darah mereka berubah menjadi danau. Melihat Long Chen bangun sekarang, mereka berdua bersemangat sekaligus takut. Sejak mereka dilahirkan dengan kebijaksanaan, mereka tidak pernah setakut hari ini. Ini juga pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Long Chen terkejut ketika dia mendengar bahwa kuali kiankun dan tulang naga si Iwe telah pergi, dan bergegas ke ruang yang kacau. Simbol-simbol itu beredar, membentuk kepompong besar, membungkusnya dengan berat. Tidak hanya mereka, tetapi juga pohon daosurgawi, pohon kaca berlapis tujuh harta karun, bibit pohon anggur kuno yang misterius, dan biji teratai emas di langit. Di pohon taein dan pohon kuno fusang, ada juga kemegahan ilahi yang aneh yang menggantung, dan aliran rune yang tak berujung. Terlihat sangat ajaib, Long Chen menemukan bahwa suasana seluruh ruang yang kacau berbeda dari sebelumnya. Simbol ini? Napas ini. Ketika Long Chen melihat rune tak berujung melilit kuali kiankun dan aura yang akrab, jantung Long Chen berdetak kencang. Bukankah itu hanya rune surgawi dari era kekacauan? Bukankah aura itu unik di era keos? Hukum di ruang yang kacau juga merasakan era yang kacau, dan seluruh ruang yang kacau sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sing Haiku Long Chen membuka penglihatan batinnya, dan dia menemukan bahwa lautan bintang di dantiannya juga telah berubah. Udara ungu di lautan bintang telah menjadi begitu pekat hingga seperti air, dan menjadi samudera yang nyata, dengan bintang tak berujung di atas samudera. Bintang-bintang bersinar di laut, dan laut memantulkan langit berbintang seperti cermin. Untuk sementara, orang tidak dapat membedakan mana langit berbintang yang sebenarnya, mana pantulannya, atau apakah keduanya adalah satu. Long Chen melihat kedelapan bintang lagi, dan dia terkejut menemukan bahwa ada rune redup yang tak terhitung jumlahnya di delapan bintang. Meskipun rune itu redup dan hampir tidak terlihat, Long Chen bisa mengenalinya secara sekilas. Itu adalah keadaannya ketika dia memadatkan tubuh pertempuran bintang delapan di medan perang yang kacau. Apa yang telah terjadi? Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan, semuanya tampak seperti mimpi, tetapi bagaimana mimpi bisa begitu nyata? Jika ini mimpi, lalu dari mana asal luka di tubuhnya? Dari mana semua yang ada di ruang kacau itu berasal? Dari mana rune pada bintang berasal? Semua ini telah melampaui kognisi Long Chen, dan dengan pengetahuannya, dia tidak dapat menjelaskan fenomena ini sama sekali. Sayang sekali Kian Kunding dan Long Gu Siwe berada dalam keadaan yang aneh, dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan mereka untuk saat ini. Jika tidak, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Kian Kunding. Namun, menilai dari Kian Kunding, bulan jahat tulang naga dan semua yang terjadi di ruang kacau, mereka semua adalah penerima manfaat. Apakah saya benar-benar memasuki terowongan ruang waktu yang legendaris? Long Chen menarik kesadarannya dari ruang yang kacau dan melihat ke dalam kehampaan, tetapi kehampaan yang semula gelap menjadi jelas saat ini, yang sama sekali berbeda dari saat dia pertama kali masuk. Kakak Long Chen, tempat ini terlalu berbahaya, ayo cepat keluar dari sini. Kata Huo Ling Er. Apa? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di kedalaman lautan darah gelombang ada pria yang mengerikan, pria itu, memerintahkan iblis bersayap perak ini untuk membunuh kita. Saya hanya tidak tahu mengapa itu tidak keluar, tetapi fluktuasi jiwanya yang menakutkan hampir menghancurkan roh primordial Lei Ling Er dan saya. Karena dihantam keras olehnya, sangat sulit bagi kami untuk membunuh monster-monster ini. Ketika Huo Ling Er menyebut pria menakutkan itu, mata mereka penuh ketakutan. Pria yang menakutkan, Long Chen terkejut. Dengan hanya satu gelombang jiwa, jiwa Huo Ling Er dan Lei Ling Er hampir hancur, keberadaan kuat macam apa yang harus mampu melakukan ini. Pergi. Long Chen pergi bersama Huo Ling Er dan Lei Ling Er, tetapi sebelum pergi, Long Chen mengumpulkan semua mayat di tanah ke dalam ruang yang kacau. Long Chen melihat kekedalaman medan perang dan menarik napas dalam-dalam. Ketika saya kembali dari penyembuhan, saya harus mencari tahu apa yang terjadi saat ini. Bab 5423, Terobosan Long Chen mundur sementara, tetapi dalam proses mundur, langit hitam di sekitarnya telah menghilang, dan medan muncul di depan Long Chen. Ini. Hanya Long Chen yang menyadari bahwa pada titik tertentu, dia telah menyimpang dari rute, dan benar-benar membuat lingkaran besar dan sampai ke pintu belakang inti medan perang. Sebelum memasuki medan perang Feng Yu, apakah itu Feng Xin Yu atau Ye Ling Kong, mereka dengan sungguh-sungguh memberitahu mereka bahwa ketika memasuki area inti, mereka harus melalui pintu masuk utama, yang merupakan pintu masuk kehidupan. Inti dari medan perang Feng Yu adalah sumber kekuatan mantra, dan itu adalah tempat di mana Feng Wu Ji menggunakan mantra tertinggi. Feng Xin Yu berkata bahwa mantra yang dilakukan oleh Feng Wu Ji adalah semacam mantra Dewa Delapan Pintu. Yang disebut Delapan Gerbang mengacu pada Delapan Gerbang Istirahat, Kehidupan, Cedera, Du, Pemandangan, Kematian, Kejutan, dan Pembukaan. Ini adalah teknik misterius yang belum pernah disentuh Long Chen. Di antara Delapan Gerbang tersebut, terdapat Tiga Gerbang Keberuntungan dan Tiga Gerbang Kejahatan. Tiga Gerbang Keberuntungan masing-masing terbuka, Istirahat dan Kehidupan. Gerbang Kehidupan di antara Tiga Gerbang Kehidupan adalah yang paling menguntungkan di antara yang menguntungkan, dan Gerbang Kematian di antara Tiga Gerbang Kejahatan adalah yang paling ganas di antara yang tidak beruntung. Sejak pembukaan Feng Yu Battlefield, para murid Feng Shen Heige selalu mati, dan tidak ada penyimpangan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, itu karena garis keturunan Feng Shen, yang dapat merasakan aura Shengmen. Tentu saja. Long Chen tidak dapat melihat Shengmen, tetapi dia mengikuti arah yang ditetapkan dan berjalan lurus ke depan, tetapi dia tidak tahu bagaimana datang ke sini secara tidak sengaja. Artinya, Long Chen membuat setengah lingkaran di sekitar inti medan Perang Feng Yu dan sampai ke Gerbang Kematian. Situasi seperti ini, apalagi para murid Feng Shen Heige, tidak pernah menghadapi situasi seperti itu, bahkan yang kuat dari kekuatan lain, karena lokasi Shengmen terlalu mudah ditemukan. Long Chen tahu terlalu sedikit tentang delapan gerbang. Dia hanya tahu bahwa itu mencakup segalanya dan dapat mewakili delapan arah, delapan atribut, dan delapan hukum siklus yang saling terkait dan tanpa akhir. Adapun yang lain, Long Chen tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia tahu bahwa pintu kematian sama sekali tidak mungkin untuk dilewati, tetapi dia hanya berjalan ke pintu kematian, dan semuanya seaneh hantu dan dewa, yang terlalu aneh. Untungnya, dia kembali dari saluran luar angkasa, dan untungnya dia dijaga oleh Huo Ling'er dan Lei Ling'er, jika tidak Long Chen akan dimakamkan di Chaos Battlefield, atau dihancurkan oleh monster di Winfield Battlefield. Mungkin sudah terlambat untuk bergegas bergabung dengan Wan'er dan yang lainnya sekarang. Mereka tidak sabar menunggu saya, jadi mereka pasti mengira saya memasuki medan angin terlebih dahulu. Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak bisa mundur, pintu mati ini, aku harus menerobos apapun yang terjadi. Petik 2 Long Chen telah mengambil keputusan, dia telah datang ke sini, jadi dia telah mengalami semua bahaya, jadi apa yang harus ditakuti? Setelah dia membawa Huo Ling'er dan Lei Ling'er mundur agak jauh, Long Chen mulai menggunakan kekuatan ruang yang kacau untuk memperbaiki luka di tubuhnya, dan pada saat yang sama memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan. Bintang Hanya saja, setelah kembali ke medan perang medan angin, Long Chen menjadi sedikit tidak nyaman. Jalan surga kejam dan tidak lagi memihaknya. Perbaikan luka Langit tetaplah langit, tetapi Dao bukan lagi Dao yang asli. Siapa yang mengendalikan Dao of Heaven? Long Chen mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan ruang kacau diaktifkan, tetapi Long Chen menemukan bahwa ada lusinan luka di tubuhnya, dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Ras Iblis, Ras Darah, Ras Monster, Ras Hades Long Chen melihat luka di tubuhnya, dan dia ingat dengan jelas siapa yang meninggalkan sebagian besar luka. Ada juga sebagian kecil, ketika Long Chen sangat lemah. Pada saat itu, Long Chen benar-benar dalam keadaan setengah koma. Dia tidak ingat siapa yang menyakitinya, tetapi Long Chen bisa tahu yang mana dari sisa nafas lukanya. Ras Kiri, Mereka semua adalah pengkhianat, tunggu aku, aku akan mencatat akun ini untukmu terlebih dahulu. Long Chen mengertakkan gigi, dan Long Chen tidak peduli dengan rasa sakit fisik, tetapi pengkhianatan itu tak terlupakan. Kebencian Long Chen tampaknya memahami bagaimana umat manusia jatuh dari altar penghormatan universal di era kekacauan. Para pengkhianat umat manusia pasti telah banyak berkontribusi. Long Chen tidak berani memikirkannya lagi. Tubuhnya lemah, menyebabkan kebingungan dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menyeberburuk cederanya. Setelah menelan ramuan, Long Chen menutup matanya dan berkonsentrasi, tetapi masih ada banyak gambar yang berkedip-kedip di benaknya, dan gambar-gambar itu adalah semua gambar yang dialami Long Chen di medan perang yang kacau. Long Chen mencoba yang terbaik untuk menahan pikirannya, dan akhirnya pemandangan kacau itu perlahan menghilang, Lingtai berangsur-angsur menjadi jernih, dan pikirannya akhirnya menjadi tenang. Ketika Long Chen memasuki keadaan meditasi, kekuatan bintangnya yang hampir habis mulai pulih perlahan, seperti pohon mati di musim semi, tidak perlu Long Chen untuk mendesaknya, ia mulai berjalan sendiri, menyerap kekuatan bintang. Antara langit dan bumi. Long Chen tidak perlu melakukan apapun, yang harus dia lakukan adalah melepaskan pikirannya, membiarkan dirinya dalam keadaan halus, dan mencapai relaksasi mutlak. Hanya dalam keadaan ini kemampuan memperbaiki ruang yang kacau dapat dimainkan sepenuhnya. Yang terkuat, esensi, energi, dan semangat akan dipulihkan secara seimbang. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Huo Linger dan Lei Linger bergiliran melindungi mantra Long Chen. Ketika satu menjaga mantra, yang lain kembali ke ruang kacau untuk pulih dengan cepat. Dalam pertempuran ini, keduanya terluka parah. Ada terlalu banyak monster yang terlalu kuat pada saat itu, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Untungnya, di ruang yang kacau, mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Setelah energi kehidupan yang dilepaskan oleh mereka diserap, kayu kuno fusang dan kayu taein memberi Huo Linger kekuatan api tak berujung untuk membantunya pulih dengan cepat. Dan Lei Linger juga tidak buruk, setelah mayat-mayat ini dimakan, mereka akan melepaskan sejumlah kekuatan guntur, yang juga bisa dia serap secara langsung. Namun, bukan kekuatan guntur yang membuat Lei Linger pulih dengan cepat, tetapi tanaman merambat kuno misterius yang masih dalam kondisi pembibitan. Di pohon anggur kuno, ada gulungan petir hitam yang tak ada habisnya, kekuatan guntur itu keras dan menakutkan, bahkan Lei Linger merasa ketakutan. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan pohon anggur kuno itu, tetapi pohon anggur kuno ini mengabaikannya sepanjang waktu, tetapi kali ini dia datang dengan sangat lemah, dan pohon anggur kuno yang misterius itu benar-benar memberinya niat untuk memanggilnya untuk pertama kalinya. Ketika Lei Linger mendekatinya, sehelai daun muda terbentang, dan perlahan menempel di tangan Lei Linger. Pada saat itu, seluruh tubuh Lei Linger bergetar, dan kekuatan guntur yang sangat besar mengalir ke tubuhnya, dan dia memulihkan 50% dari kekuatan guntur yang hampir habis dalam sekejap. Lei Linger tidak dapat mempercayai matanya, Anda tahu, dia sekarang memiliki kekuatan guntur yang hampir tak ada habisnya gelombang dan tanaman merambat kuno kecil ini dapat memulihkannya menjadi 5 dalam sekejap. Menjadi kekuatan Kekuatan 50%, jika dia dibiarkan pulih sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan itu hanya akan dilakukan ketika kekuatan guntur sangat melimpah. Lei Linger dan Huo Linger pulih dengan cepat, dan setelah 7 hari, kekuatan mereka telah kembali ke kondisi puncaknya. Butuh Long Chen 10 hari untuk pulih sepenuhnya. Namun, luka di tubuh Long Chen meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, bahkan kekuatan ruang yang kacau pun tidak dapat menghilangkannya. Long Chen melihat bekas luka ini, dengan niat membunuh yang dingin di matanya, itu bagus, mereka selalu mengingatkan saya, hewan-hewan yang menghianati umat manusia. Long Chen menggerakkan otot dan tulangnya. Meskipun dia meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dia tampaknya telah benar-benar terlahir kembali. Kekuatannya maju selangkah lagi, dan itu adalah langkah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku bertemu pria itu sebentar. Long Chen melangkah maju dan berjalan langsung ke gerbang kematian, di mana ada keberadaan menakutkan yang hampir membunuh Lei Linger dan Huo Linger. Bab 5424, Iblis Bersayap Emas Pada saat ini, Long Chen tidak hanya memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di medan perang yang kacau, Long Chen bertarung sengit dengan orang-orang, dan tubuhnya dipenuhi luka. Luka-luka itu ternoda oleh jejak waktu, dan bahkan ruang yang kacau tidak dapat sepenuhnya menghilangkan bekas luka pada luka. Namun, ketika senjata musuh menembus tubuh Long Chen, itu tidak hanya menyuntikkan kekuatan kekerasan, tetapi juga menyuntikkan hukum kekacauan yang tak ada habisnya. Hukum-hukum ini menyerang tubuh Long Chen, disertai dengan keinginan destruktif yang tak terbatas, tetapi ketika keinginan ini musnah, yang tersisa adalah hukum kekacauan yang paling murni. Sekarang, mereka melekat pada luka Long Chen, karena hukum langit dan bumi berbeda, Long Chen tidak dapat mencernanya sepenuhnya. Mereka setara dengan disegel di dalam tubuh oleh Long Chen. Meskipun Long Chen tidak dapat menyerapnya, dia dapat menggunakannya untuk memahami hukum kekacauan. Tubuh Long Chen baru saja pulih, tetapi saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan dunia ini, dan bahkan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hukum dunia ini. Pada saat ini, Long Chen mengalami pertempuran di medan perang yang kacau, dan seluruh tubuhnya tampak disublimasikan. Sublimasi semacam itu bukan hanya perubahan kekuatan, tetapi juga peningkatan kognisi. Di medan perang yang kacau, ada sisi yang membuat Long Chen marah, dan ada juga sisi yang menggerakkannya. Di dunia ini, ada orang yang menyakitinya, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Di dunia ini, ada orang yang ingin menyelamatkannya, dan mereka tidak ragu. Mungkin inilah wajah dunia yang sebenarnya. Setiap kali ada seseorang yang Anda cintai di dunia ini, pasti ada seseorang yang Anda benci. Jika ada sesuatu yang Anda sukai, pasti ada sesuatu yang tidak Anda sukai. Sama seperti di mana ada cahaya, pasti ada bayangan. Itu tergantung pada apakah Anda menghadapi cahaya atau membelakangi cahaya. Setelah mengalami pertempuran ini, Long Chen memperkuat kepercayaan diri dan pikirannya. Membunuh bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi ketika tatanan sedang kacau, jika ingin memulihkan tatanan, maka membunuh adalah suatu keharusan. Jalan, titik ini, Long Chen telah sepenuhnya dikonfirmasi melalui pertempuran ini, dan tidak akan goyah lagi. Pengkhianat sering mengganggu ketertiban, menjadi hitam dan putih, membingungkan benar dan salah, dan kemudian menemukan alasan yang benar untuk diri mereka sendiri, menemukan alasan yang muluk-muluk, dan kemudian mengkhianati dengan ketenangan pikiran. Dari sejarah hingga saat ini, drama semacam ini dipentaskan tanpa henti. Meskipun situasinya berbeda dalam banyak kasus, bagian intinya adalah mengganti sup tanpa mengganti obatnya. Di masa lalu, Long Chen ragu-ragu dan khawatir tentang untung dan rugi. Dia selalu takut bahwa dia akan dipengaruhi oleh Long Chen yang berpakaian putih dan pergi ke jalan yang jahat. Tapi setelah pertempuran ini, dia akhirnya melihat dirinya dengan jelas. Dia menganiaya Long Chen dengan warna putih. Semua ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan dirinya. Sekarang, keyakinan Long Chen sekuat batu, dan kepercayaan Tuan Ketiga Long akhirnya kembali ke tubuhnya lagi. Saat ini, dia penuh percaya diri dan tidak takut. Bahkan di hadapan keberadaan menakutkan yang tidak diketahui, Long Chen masih tidak ragu-ragu, dan bergegas menuju gerbang kematian sendirian. Berdengung Ketika Long Chen mendekati gerbang kematian, ruang itu bergetar, dan Rune jalan keluar. Pada saat ini, Long Chen sekali lagi mencium hukum kekacauan. Hanya saja hukum kekacauan sangat tipis, dan tidak bisa dibandingkan dengan medan perang yang kacau balau. Long Chen memandangi kehampaan, dan melihat pusaran air ribuan mil di kehampaan, perlahan mengalir. Long Chen tahu bahwa pusaran inilah yang menelannya dan mengirimnya ke medan perang kekacauan. Hanya saja, saat itu, udara hitam menutupi langit, dan Long Chen tidak bisa melihatnya sama sekali. Sekarang udara hitam menghilang, Long Chen akhirnya melihat penampilannya. Pada saat ini, pusaran berputar semakin lambat, dan volumenya semakin kecil. sepertinya tidak bisa berputar lagi dan akan menghilang kapan saja. Udara kekacauan datang dari sini. Long Chen akhirnya menemukan jawabannya. Pantas saja monster di sini bukan lagi mayat iblis biasa. Mereka telah bermutasi setelah dipelihara oleh energi kekacauan. Berdengung. Saat Long Chen mendekati pusaran, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan di tengah ribuan raungan, Laitsa berturun dari langit. Kakak Long Chen, hati-hati, nafas ini adalah pria itu. Huo Linger mengirim transmisi suara ke Long Chen, suaranya bergetar, jelas dia masih sedikit takut. Huo Linger dan Lei Linger adalah tubuh roh, dan mereka jarang memadatkan jiwa mereka sendiri, tetapi sejak debut mereka, mereka tidak pernah menemukan keberadaan yang dapat mengancam jiwa mereka. Meskipun Huo Linger dan Lei Linger abadi, begitu roh primordial terbunuh, mereka juga akan mati. Namun, roh primordial mereka berbeda dengan ras manusia dan ras lainnya. Selama kekuatan api dan guntur antara langit dan bumi tidak padam, mereka bisa hidup selamanya. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, mereka dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Pergi, bahkan dengan meledakan diri, untuk kalah dan kalah dari musuh. Tapi keberadaan misterius itu menggunakan semacam kekuatan untuk mengisolasi semua kekuatan antara langit dan bumi. Mampu mengisolasi kekuatan elemen antara langit dan bumi, sejauh ini, Long Chen belum pernah menemukan keberadaan yang begitu menakutkan. Saya khawatir bahkan ruang sisa berambut perak mungkin tidak dapat melakukannya. Dalam hal ini, roh primordial dihancurkan, dan Huo Linger dan Lei Linger memang bisa dibunuh, karena pihak lain dapat mengisolasi kekuatan langit dan bumi, sehingga mereka dapat menyegel pecahan roh primordial mereka, gunakan kekuatannya waktu untuk melenyapkan mereka, sehingga mereka benar-benar mati. Di waktu normal, mereka masih bisa melarikan diri ke ruang kacau, tetapi pada saat itu, Long Chen dalam keadaan aneh, dan mereka dikeluarkan dan tidak bisa kembali sama sekali. Yang paling penting adalah bahkan jika mereka dapat kembali, mereka tidak dapat meninggalkan Long Chen dan melarikan diri untuk hidup mereka. Boom-boom-boom. Satu demi satu lait sabar, seperti bila yang mengangkat langit, menembus tanah, membentuk dinding pedang, menghalangi jalan belakang Long Chen. Jelas, teror itu ada, dan tidak ada kesempatan bagi Long Chen untuk melarikan diri. Adapun Long Chen, dia bahkan tidak melihat pedang raksasa yang menghalangi jalan belakang, dan terus berjalan ke depan. Sialan umat manusia, kamu punya sedikit nyali, kamu merusak acara besarku, katakan padaku, bagaimana aku harus berurusan denganmu. Pada saat ini, suara kertakan gigi datang. Suara itu dingin dan menusuk gendang telinga, membuat jiwa seseorang terasa seperti akan dibekukan. Mereka yang kemauannya lemah bisa langsung amruk dan menjadi orang gila. Berlutut di tanah, bersujud tiga kali, dan berteriak dengan hormat, Ayah, saya salah. Cobalah untuk melihat apakah saya akan melembutkan hati saya dan menyelamatkan hidup Anda. Menghadapi suara dingin itu gelombang Long Chen menanggapi dengan cibiran. Berdengung. Tirai tipis dipatahkan oleh Long Chen, dan Long Chen memasuki pesona. Di dalam pesona, ada empat gunung berdarah. Di antara empat gunung tinggi, ada depresi. Dalam depresi, ada altar tulang. Altarnya tidak besar, radiusnya hanya seratus mil. Namun, altar ini sebenarnya semuanya terbuat dari tengkorak manusia. Di altar, ada puluhan ribu setan bersayap perak sedang merangkak. Iblis bersayap perak ini semuanya adalah kaisar iblis setengah langkah. Namun, mereka semua berlutut di tanah, tidak bergerak, dengan kepala menghadap panggung tinggi di tengah altar. Di platform tinggi, seorang pria pirang dengan sayap emas tumbuh di belakang punggungnya dan memegang pedang sederhana sedang menatap Long Chen. Iblis bersayap emas. Ketika Long Chen melihat pria berambut pirang itu, dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan matanya penuh dengan semangat juang. Bab 5425, satu pertarungan, lalu hidup dan mati. Pria berambut pirang itu tidak tinggi, hampir setinggi Long Chen, dengan sepasang sayap emas tumbuh di punggungnya. Sayapnya seperti sayap kelelawar, tetapi berwarna emas, seolah terbuat dari emas. Rambut pirangnya berkibar, dan aura iblisnya melonjak ke langit. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja melepaskan paksaan, kekuatan kekaisaran yang menakutkan telah menindas Wan Dao dan mengubah warna alam semesta. Dia merendahkan, menatap Long Chen, dengan niat membunuh tanpa akhir di pupil emasnya, dan sepertinya ada bilah tajam yang tak terlihat di udara, terus-menerus menebas Long Chen, mencoba memotongnya menjadi lumpur daging. Ratusan tahun perencanaan dan upaya telaten tanpa akhir-akhirnya membuka gerbang ruang dan waktu, dan mengekstraksi hukum era kacau untuk mematahkan delapan kutukan darah bajingan itu. Dalam sepuluh tahun? Tidak, dalam lima tahun, kaisar ini berhasil. Pada saat itu, kutukan itu hilang, dan ratusan juta orang kuat kaisar akan dihidupkan kembali dengan kuat, dan membantai kalian umat manusia bodoh. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku dihancurkan olehmu, seekor semut kecil, dan gagal demi Sanji Uren. Anda berkata, bagaimana kaisar akan berurusan dengan Anda? Pria pirang itu mengertakkan gigi dan memiliki wajah ganas, sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Bukankah aku baru saja memberimu beberapa saran? Mengapa Anda tidak mencobanya? kata Long Chen dengan dingin kepada pria pirang yang menakutkan itu. Benar saja, umat manusia itu bodoh. Anda masih belum tahu siapa yang Anda hadapi, apalagi rasa sakit seperti apa yang akan Anda alami sebentar lagi. Pria pirang itu berkata dengan ekspresi muram. Berhentilah menyombongkan diri, aku berani mendatangimu, itu artinya aku tidak takut padamu, dan rencanamu gagal, artinya, kamu masih mayat, aku akan takut padamu, Tuan Long Anda. Long Chen berkata dengan jijik. Aku sudah terbiasa dengan kebodohan umat manusia, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh sepertimu. Jangan katakan Anda adalah orang bijak bumi kecil, bahkan jika Anda adalah kaisar dewa setengah langkah, Anda masih seekor semut di depan kaisar ini. Kata pria berambut pirang itu. Pria berambut pirang itu menggigit satu per satu, yang menunjukkan bahwa dia adalah kaisar iblis sejati, tidak heran paksaan itu begitu menakutkan. Namun, Long Chen masih menunjukkan rasa jijik, bahkan jika Anda dulunya adalah kaisar iblis. Kamu masih mayat sekarang, masih terjebak oleh kekuatan kutukan. Kalau tidak, Anda tidak akan melakukannya di udara, dan akhirnya membiarkan kedua adik perempuan saya membawa saya pergi, menatap kedua mata besar itu, bahkan tidak bisa kentut. Petik 2. Engah. Ketika Long Chen mengatakan ini, Huo Linger dan Lei Linger di ruang yang kacau tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat gugup, tetapi kata-kata Long Chen membuat mereka geli. Mereka sangat mengagumi Long Chen. Long Chen sama sekali tidak takut pada pria berambut pirang itu, dan berani mempermalukannya seperti ini. Mendengar kata-kata Long Chen, wajah pria pirang itu tiba-tiba menjadi gelap, tetapi Long Chen melanjutkan. Kamu tidak bisa meninggalkan altar itu, mungkin karena kutukan, kamu tidak bisa bergerak. Mungkin juga kekuatan seluruh altar menyatu dengan Anda. Anda tidak berani bergerak, tidak ada peluang untuk berbalik arah. Petik 2. Pria berambut pirang itu awalnya marah, tetapi kata-kata Long Chen menyebabkan kilatan keterkejutan di matanya. Melihat ekspresinya, Long Chen segera tahu bahwa meskipun dia tidak menebak dengan benar, itu tidak akan jauh lebih buruk. Tanpa diduga, kamu masih punya otak. Itu benar, aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sebagian besar kekuatan kutukan Feng Wuji terkonsentrasi pada saya, dan delapan hukum telah menghalangi keinginan jiwa saya. Dan altar ini adalah altar yang diperintahkan Kaisar kepada bawahannya untuk mengumpulkan kepala manusia selama bertahun-tahun untuk membangun altar ini. Karena mereka adalah manusia, mereka tidak dibatasi oleh kekuatan kutukan. Kaisar ini menggunakan kemauan keras mereka untuk menampilkan kekuatan supernatural tertinggi dari klan sayap emas kita, dan menggunakan aura kematian dari gerbang kematian untuk merusak penghalang ruang dan waktu serta mengekstraksi kekuatan ruang dan waktu. Menerobos berlalunya waktu dan mencuri napas era kacau. Kaisar ini menggunakan nafas ini untuk menangkal kekuatan kutukan pada kita, dan tampaknya berhasil, tetapi kamu bajingan, kamu menutup saluran ruang dan waktu. Berbicara tentang ini, kulit pria pirang itu menjadi mengerikan lagi. Ketika Long Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Dia tidak menutup saluran luar angkasa, tetapi dia menutupnya sendiri setelah dikirim kembali. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa pria bernama Emotion tidak tahu banyak tentang saluran luar angkasa. Dia baru saja menggunakan saluran itu untuk mencuri jejak keoski untuk memecahkan kutukan. Dia pasti tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar memasuki lorong itu, melewati gerbang ruang dan waktu, dan memasuki medan perang yang kacau. Long Chen dengan ragu bertanya, Saudaraku, jangan terlalu marah, izinkan saya menanyakan sesuatu. Keluar, siapa temanmu? Kamu ras manusia bodoh. Pria pirang itu berkata dengan marah. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa saya memasuki lorong itu, pergi ke era kekacauan, dan kembali setelah berkeliling di sana, apakah Anda akan mempercayainya? Hahaha. Begitu Long Chen mengatakan ini, pria berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak, idiot, harus ada batasan untuk mengarang omong kosong, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Apa menurutmu aku bodoh? Jelas, pria berambut pirang itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Long Chen. Long Chen tidak marah, tetapi menganggup dan berkata, ya, jika seseorang mengatakan itu padaku, aku juga tidak akan percaya. Tidak bisa bergerak, Anda melanjutkan. Lanjutkan apa, bahkan jika jiwaku terjebak oleh kekuatan kutukan dan tubuhku terhubung ke altar, masih mudah untuk membunuhmu. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi di depan saya hidup-hidup? Pria pirang itu berkata dengan dingin. Pergi, mengapa aku harus pergi? Long Chen menatap pria berambut pirang itu dan berkata, aku di sini untukmu. Karena saya di sini, mari kita bertikai, dan mari kita putuskan hidup dan mati. Terserah kamu, pria pirang itu memandang Long Chen, dan sayap emas di punggungnya perlahan terbuka. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar tiba-tiba, dan kemudian benang sutra yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan bumi. Long Chen merasakan seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia tertanam di dalam batu. Gelombang dalam kehampaan, utas yang berkedip-kedip adalah rune jalan yang diperas, menyusut menjadi utas tipis, jalan tak terlihat, ditekan menjadi utas yang nyata. Ini Long Chen telah melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kamu semut, kamu hanya atas belas kasihanku, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di depan kaisar? Pria pirang itu berteriak. Kakak-kak. Long Chen perlahan mengangkat lengannya, kehampaan berderit, dan ruang di sekitarnya menunjukkan retakan seperti jaring laba-laba. Long Chen merasa ruang itu dipadatkan seperti es padat, membatasi gerakannya. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Long San-nya tidak pernah membutuhkan orang lain untuk memberiku keberanian. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menggunakan kepalamu untuk memperingati para pahlawan manusia yang terbunuh olehmu. Badan Pertempuran Bintang Delapan Buka Raungan Long Chen mengguncang langit, dan sembilan langit dan sepuluh bumi penuh dengan gaungnya, raungan yang mengejutkan langit dan dunia. Bab 5426 bertarung melawan kaisar iblis. Ledakan Lautan bintang naik dan turun, delapan bintang bersirkulasi, langit dan berbagai arah bergemuruh dan meledak, dan seluruh dunia diterangi oleh bintang-bintang. Dibandingkan dengan masa lalu, nafas tubuh Pertempuran Bintang Delapan Long Chen benar-benar berbeda. Tampaknya diberi kehidupan, tidak terlalu kaku dan lebih gesit. Namun, di ruang yang kacau, Rune di atas delapan bintang masih redup dan belum menyala. Namun, Long Chen telah merasakan bahwa di kedalaman langit yang jauh, ada kekuatan bintang yang tak ada habisnya, yang perlahan-lahan mengalir ke arahnya. Ada kekuatan yang mengisolasi Long Chen dari induksi mereka, tetapi sekarang mereka sudah merasakan satu sama lain. Meskipun kekuatan di kedalaman langit tidak dapat langsung ditransmisikan ke tubuh Long Chen, Long Chen telah merasakan keberadaannya. Itu adalah jalan surga. Meskipun itu tidak dapat memberi Long Chen lebih banyak kekuatan sekarang, tetapi dia dapat merasakan keberadaannya, dan Long Chen memiliki kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Ledakan. Seluruh tubuh Long Chen ditutupi pakaian perang langit berbintang, rambut panjangnya berterbangan, dan matanya seperti kilat. Melihat pria berambut pirang itu, dia penuh semangat juang. Setelah mengalami pertempuran berdarah di medan perang yang kacau, Long Chen benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bintang-bintang mengalir di sekelilingnya, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya membuatnya tidak takut menghadapi tantangan apapun. Aku salah, aku tidak menyangka kamu adalah keturunan sembilan bintang. Pria berambut pirang itu, ketika dia melihat Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan kemudian ada senyum sinis di sudut mulutnya. Saya tidak dapat memikirkannya, saya benar-benar tidak dapat memikirkannya, Dabrahma dan Luo Tianyei benar-benar sepasang sampah, dan mereka belum membunuh sisa-sisa sembilan bintang. Namun, ini bukan hal yang buruk, Anda membiarkan rencana saya gagal, tetapi tubuh fisik Anda sangat berguna bagi saya, mungkin, saya dapat menggunakan kekuatan pulsa sembilan bintang Anda untuk memulai kembali saluran luar angkasa. Petik 2. Saat pria berambut pirang itu berbicara, ada sentuhan kegembiraan di matanya. Dia sepertinya telah memikirkan obatnya. Kamu benar-benar idiot. Energi kacau selama bertahun-tahun ini belum mampu menutupi kekurangan IQ Anda. Ketika saya memukuli Anda hingga berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan melihat apakah Anda begitu bodoh. Tangan besar Long Chen terbuka. Berdengung. Bulan jahat tulang naga muncul di tangannya, dan bulan jahat tulang naga saat ini sedang tertidur lelap, dan hukum kekacauan yang terjerat di dalamnya semuanya telah menghilang. Long Chen tahu bahwa orang ini telah menelan semua hukum ini di perutnya dan berusaha mati-matian untuk mencernanya. Tidak hanya itu, tapi juga kian kunding. Dragon Bone Siwe tidak dapat membantu Long Chen sekarang, tetapi Long Chen tidak membutuhkan kerjasamanya, dia hanya membutuhkan senjata yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan bintangnya. Panggilan. Long Chen meletakkan tulang lunas Siwe yang besar di pundaknya, merasakan bobotnya yang menakutkan, dan perasaan memegang yang akrab, membuat Long Chen merasa bahwa ada kekuatan tak berujung di tubuhnya, yang akan meletus seperti gunung berapi. Jika dia tidak melakukan apapun, tubuh fisiknya akan meledak. Pisau ini. Ketika pria berambut pirang itu melihat tulang naga Siwe di tangan Long Chen, pupilnya langsung menyusut seukuran ujung jarum. Dia merasakan nafas gemetar pada pisau panjang yang jahat ini. Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bocah itu, bahkan jika kamu adalah keturunan dari sembilan bintang. Dengan kultifasimu saat ini, kamu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menantang kaisar. Pria pirang itu berteriak dengan dingin. Berdengung. Tiba-tiba altar bergetar, dan pedang emas tajam muncul di atas kehampaan tanpa peringatan. Pedang menebas, dan langit meraung, menebas Long Chen dengan tekanan kerajaan yang tak ada habisnya. Pukulan ini tidak hanya membawa paksaan yang menakutkan, tetapi juga kehendak kaisar iblis. Orang-orang kuat biasa, apalagi melawan, saat kehendak kaisar iblis meledak, kehendak itu runtuh, dan jiwa akan langsung musnah. Kembali ke kaisar, kaisar berteriak, tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanyalah mayat sekarang? Anda belum dibangkitkan, rune kelahiran Anda semuanya mati, beraninya Anda mengucapkan kata-kata liar. Aku akan mengalahkanmu ke tanah dan memanggilmu ayah hari ini. Petik 2. Menghadapi pukulan kaisar iblis, Long Chen menebas tulang naga si Yi Wei di tangannya. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit, kekuatan sihir melonjak, dan cahaya bintang yang tak berujung tersebar, dan pedang itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Long Chen. Namun, pria berambut pirang itu sepertinya sudah lama mengharapkan hasil ini. Seringai muncul di sudut mulutnya. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan altar terus berkedip. Di atas langit, pedang emas tak berujung mengembun, membentuk ribuan pedang dalam sekejap. Titik tajam pedang menunjuk langsung ke Long Chen. Saya belum melakukan apapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kaisar belum dibangkitkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Hanya saja aku harus berhati-hati, jangan sampai membunuhmu secara tidak sengaja, dan merusak rencanaku. Petik 2. Pria pirang itu mendengus dingin, dan jari telunjuknya sedikit gemetar. Ribuan pedang emas menebas kehampaan dan menusuk Long Chen dengan ledakan sonic yang menusuk. Jangan buang waktumu, Tuan Long bukanlah sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Bersujud dengan patuh dan memanggilnya ayah. Saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda waktu yang baik. Long Chen mencibir, menghadap pedang emas tak berujung, bulan jahat lunas bergetar, dan pantulan tak berujung muncul. Boom-boom-boom. Pedang raksasa emas dipotong oleh Long Chen si Iw satu persatu, dan tulang naga si Iw ditarikan oleh Long Chen begitu tak tertembus, serangkaian ledakan, ribuan pedang tajam, semuanya diledakkan oleh Long Chen. Namun, sebelum Long Chen bisa mengatur nafas, lebih banyak pedang raksasa emas meraung, baik dalam jumlah maupun kekuatan, yang telah meningkat pesat. Jelas, pria berambut pirang ini ingin menjaga Long Chen tetap hidup. Dia menguji kekuatan sejati Long Chen sedikit demi sedikit. Dia takut dia akan secara tidak sengaja membunuh Long Chen, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Boom-boom-boom. Long Chen memegang tulang lunas di tangan si Iw, tanpa mundur selangkah, dia menebas pedang raksasa emas itu dengan panik. Pedang raksasa emas ini terdiri dari 80% hukum langit dan bumi, 10% kekuatan darah sihir, dan 10% kekuatan kekacauan. Di saat yang sama, ada jejak jiwa umat manusia di pedang emas. Long Chen menduga bahwa jejak energi jiwa ini berasal dari tengkorak manusia yang tak ada habisnya di atas altar. Jangan lihat jejak energi jiwa ini, ini sangat lemah, tetapi tanpa jejak energi jiwa ini, serangan pria pirang itu akan dibayangi, dan kekuatannya akan berkurang setidaknya setengahnya. Pria pirang itu menguji kedalaman Long Chen, dan Long Chen juga menguji rahasia pria berambut pirang itu. Boom-boom-boom. Dragon bone evil moon flying gelombang Long Chen menebas dengan liar. Pedang panjang emas telah membentuk semburan emas. Dengan setiap nafas, ada ribuan tebasan ke arah Long Chen. Pria berambut pirang itu sengaja mengonsumsi kekuatan Long Chen. Dia adalah kaisar iblis yang menakutkan sebelum kematiannya. Bahkan di era kekacauan, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan jika dia sudah mati sekarang, kekuatan yang bisa dia kendalikan masih tak terbayangkan. Serangan dan pertahanan yang megah dan membosankan ini berlangsung selama setengah batang dupa. Setelah setengah batang dupa, lunas bulan jahat di tangan Long Chen tiba-tiba menunjuk ke langit, dan kekuatan dahsyat bintang-bintang menyapu dan langsung menuju ke langit. Berdengung. Bayangan pisau seribu mil menghancurkan pedang emas tak berujung itu, dan pedang itu menebas lurus ke arah pria pirang di altar seperti bambu. Pemanasan sudah selesai, dan aku hampir menyentuh pantatmu. Ayo, bertarung sampai mati. Long Chen menebas dengan pisau, dan sebelum bayangan pisau itu jatuh, orang itu bergegas menuju altar seperti sambaran petir. Bab 5427, bangun, nak. Ledakan. Long Chen menginjak kehampaan, sosoknya seperti listrik, hantu tak berujung muncul di kehampaan, dan dia langsung menuju pria pirang itu. Jika kamu ingin bertarung denganku, tidak sesederhana itu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi terlebih dahulu. Pria pirang itu mencibir. Dia membuat segel terus-menerus dengan satu tangan, dan kekosongan terdistorsi, membentuk pusaran satu demi satu, tumpang tindih di depan Long Chen. Pusaran ini mengandung kekuatan ruang, dan mereka adalah jebakan. Jika Anda memasukinya, Anda akan mudah terjebak olehnya. Kamu masih membutuhkan kualifikasi untuk mengalahkanmu. Menghadapi pusaran tak berujung, Long Chen mencibir, meletakkan tulang naga si Iwe di bahunya, mengulurkan tangan kirinya, kekuatan darah ungu meletus, dan dia menamparnya, rune darah ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Di pusaran, boom-boom-boom. Long Chen mengepalkan tangan besarnya dengan keras, dan pusaran tak berujung meledak. Darah ungu, bagaimana mungkin keturunan sembilan bintang memiliki kekuatan darah ungu. Seru pria berambut pirang itu. Long Chen memecahkan pusaran ruang itu dengan satu pukulan. Faktanya, dia tidak tahu mengapa rune darah ungunya bisa menghancurkan keseimbangan pusaran dan menghancurkannya. Pada saat ini, kepercayaan diri Long Chen telah pulih, dan persepsinya telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia melihat pusaran spasial itu, Long Chen pertama kali berpikir bahwa kekuatan asli dari darah ungu dapat dengan mudah membuat mereka tidak seimbang dan menghancurkannya tanpa usaha apapun. Itu semacam intuisi, tidak ada alasan sama sekali, Long Chen selalu percaya pada intuisinya. Namun, kemudian, karena setan batin sering muncul, dia sendiri jatuh sakit, dan intuisinya menjadi kabur. Tapi sekarang kepercayaan dan intuisi Long Chen telah pulih, dan Ling Tai sudah jelas. Matanya sepertinya mampu menembus semua kepalsuan di dunia, dan dengan mudah menangkap kekurangan lawan. Berteriak ayah, aku akan memberitahumu. Long Chen bergegas maju, sambil tetap tidak lupa memanfaatkannya. Anak bodoh, tersesat. Pria berambut pirang itu sangat marah. Melihat jebakannya rusak, jejak tangannya berubah, dan kehampaan meraung dan meledak, diikuti dengan lolongan tajam, seperti hantu yang mengancam nyawanya. Namun, Long Chen melihat hantu yang tak ada habisnya. Jalan hantu. Ketika Long Chen melihat hantu itu, pupil matanya sedikit menyusut. Pria pirang ini tahu banyak hal, dan bahkan hal-hal hantu keluar. Hanya saja dia tidak menggunakan teknik hantu, tapi memanggil hantu. Long Chen telah melihat makhluk semacam ini ketika dia berada di dunia fana. Tetapi makhluk hantu yang dilihat Long Chen sangat lemah, dan Long Chen membelinya dengan uang untuk membantunya memimpin. Tapi makhluk hantu di depan mereka ini berbeda. Mereka memiliki kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya, seperti hantu yang bergegas menuju Long Chen. Ini adalah makhluk yang mengerikan, kekuatan mereka tidak dapat ditangkap. Long Chen tidak pernah mempelajari makhluk semacam ini. Dia tidak berani membiarkan mereka mendekat, jika tidak dia akan menderita kerugian besar. Tidak. Long Chen ingin melawan, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Menghadapi hantu tak berujung, Long Chen tidak mengelak, menghindari atau memblokir dan membiarkan mereka mendekatinya. Mencicit. Namun, saat mereka mendekati Long Chen, mereka tiba-tiba tampak ketakutan, melarikan diri ke segala arah dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tanda Kaisar Hantu Bagaimana ini mungkin? Seru pria pirang itu dengan sedikit keterkejutan dalam seruannya. Tampaknya Tanda Kaisar Hantu belum hilang dengan peningkatan kekuatanku. Melihat adegan ini, hati Long Chen tenggelam. Tanda Kaisar Hantu Long Chen tidak dapat merasakan keberadaannya, dan Long Chen berpikir bahwa dengan peningkatan kekuatannya, itu akan musnah. Melihat makhluk hantu muncul hari ini, Long Chen ingin menguji mereka untuk melihat apakah Tanda Kaisar Hantu benar-benar hilang. Namun, makhluk hantu itu sangat ketakutan hingga melarikan diri. Bukannya senang, hatinya malah tenggelam. Tampaknya Tanda Kaisar Hantu adalah sesuatu yang luar biasa. Berdengung. Menakut-nakuti makhluk hantu itu, Long Chen tidak berhenti sama sekali, dan melangkah maju dengan satu langkah, sekali lagi menutup jarak antara dia dan pria pirang itu. Sayap perak Hetian Royal Pria pirang itu mendengus dingin, membentuk segel dengan satu tangan, dan tiba-tiba sepasang sayap perak muncul di depan Long Chen. Sayap perak dilipat menjadi satu untuk membentuk perisai besar. Ketika perisai keluar, itu seperti langit menekan dan membanting ke arah Long Chen. Ternyata kamu bukan dari keluarga iblis surgawi bersayap emas, tetapi iblis surgawi bersayap perak, yang secara paksa melintasi penghalang dan maju ke sayap emas. Long Chen melihat sayap perak, dan langsung menebak asal-usul pria pirang itu. Pria pirang itu berkata dengan dingin, benar, kaisar ini adalah seorang jenius yang tak ada habisnya dari klan sayap perak. Melihat seluruh klan sayap perak, hanya sepuluh orang yang telah melewati penghalang dan maju ke sayap emas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun saya bukan anggota keluarga kerajaan sayap emas, saya telah menyelesaikan transformasi melawan langit. Bahkan di antara arogansi keluarga kerajaan sayap emas, aku masih yang terbaik. Anda, umat manusia kecil, hanyalah semut di depan saya. Anda tidak punya hak untuk menjadi sombong sama sekali. Tekan aku. Petik 2. Ledakan. Perisai pelindung langit memblokir semua jalan di depan Long Chen, menindas langit, dan menghantam Long Chen dengan tekanan yang menyesakan. Penekanan. Penekanan seperti apa yang digunakan. Di era kekacauan, kamu selalu ditekan oleh orang lain, dan menghancurkan perisaimu adalah modal sombongmu. Long Chen mencibir, tulang naga si Iwe masih ada di pundaknya, tangan kirinya terulur, kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni mengalir, dan 10 muncul. Ledakan. Long Chen menamparkan perisai besar itu dengan telapak tangan. Di depan perisai, Long Chen seperti semut, mendorong gerbang kota. Namun, ada ledakan, alam semesta beresonansi, dan perisai yang tiba-tiba ditekan dipegang oleh telapak tangan Long Chen dan berhenti bergerak. Apa? Saat melihat pemandangan ini, pria berambut pirang itu benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah kekuatan magis dari klan iblisnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Santo Bumi Kecil Long Chen. Ini adalah Krune Jiuli, kamu, kamu, kamu masih memiliki darah klan Jiuli, siapa kamu? Wajah pria berambut pirang itu ngeri, bahkan suaranya bergetar. Dia mengenali asal usul darah tertinggi tujuh warna Long Chen. KKK. Pada saat ini, Krune warna-warni menyebar ke seluruh perisai, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di perisai besar itu. Ledakan. Perisai besar meledak gelombang tersebar di langit dan bumi, di tengah pecahan Krune yang tak berujung terbang, Long Chen membawa tulang naga besar Siye Yue berjalan keluar seperti dewa iblis yang mengancam jiwa. Aku bilang aku ayahmu, apakah kamu percaya padaku? Bum-bum-bum. Setiap kali Long Chen mengambil langkah, kehampaan bergetar, dan pada saat yang sama, lautan bintang di belakangnya menyala sedikit, dan api ungu muncul. Long Chen melangkah maju dengan cepat, api bintang-bintang menyala dengan cepat, dan kekuatan bintang-bintang terus menjelajahi langit dan bumi, memicu gelombang yang bergolak. Pada jarak ini, Long Chen menyimpan kekuatan bintang ke puncaknya. Bintang-bintang berkelap-kelip di matanya, dan punggungnya sedikit membungkuh, seperti binatang buas purba dalam keadaan berburu, dengan niat membunuh yang ganas, dia sudah mengunci pria pirang itu. Bangun, nak. Long Chen berhenti minum, dan lunas si Iwe mengambilnya dari bahunya, menyatukan pedang dan pedangnya, dan langsung membunuh pria pirang di altar. Bab 5.428 menjadi kaya. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan kekuatan bintang dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama mencoba berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyerap kekuatan bintang antara langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Long Chen menemukan bahwa setelah kembali dari Chaos Battlefield, kekuatan bintangnya telah mengalami perubahan kualitatif. Meski hukum antara langit dan bumi masih menghalangi kekuatan langit, sepertinya ada beberapa lubang kecil di penghalang tak terlihat. Long Chen dapat menyerap kekuatan langit dan bumi melalui celah kecil ini. Di masa lalu, Long Chen bisa merasakan kekuatan bintang yang jauh dari udara, dan juga merasakan berkah dan berkahnya untuk dirinya sendiri. Tetapi berkah dan berkah semacam ini sangat terbatas, tetapi setelah kembali dari medan perang yang kacau, persepsi Long Chen dan langit berbintang menjadi semakin intens, dan kekuatan langit berbintang telah merasakan panggilannya, dan itu meresap. Tembus. Efisiensi penetrasi semacam ini kurang dari sepersepuluh ribu dari yang ada di medan perang yang kacau, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan restu dari kekuatan bintang yang disusupi, kekuatan Long Chen akan menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Meskipun tidak dapat mencapai tingkat ruang kacau yang tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya, kekuatan bintang-bintang sekarang lebih dari sepuluh kali lebih tebal dari sebelumnya. Diberkati dengan kekuatan sepuluh kali lipat, Long Chen tidak kenal takut. Bahkan di hadapan Kaisar Iblis di era kekacauan, dia masih memiliki semangat juang, dan dia bersatu dengan pedang, dan dia langsung pergi ke altar. Long Chen mengambil satu anak pada satu waktu, memanggil masing-masing ayahnya, yang membuat paru-paru pria pirang itu meledak. Bahkan di era kekacauan, dia juga menjadi kebanggaan dunia dan raksasa. Dia pernah membangun reputasi yang hebat, tetapi sekarang dia dipermalukan oleh seorang anak suci bumi kemudian, dan rambutnya berdiri tegak karena amarah. Bodoh? Apakah kamu sengaja memprovokasi permaisuri dengan mengetahui bahwa kamu tidak dapat bertahan hidup, hanya ingin mati? Ledakan. Jejak tangan pria berambut pirang itu berubah, dan altar tiba-tiba bergetar. Ratusan Iblis bersayap perak yang berlutut di altar tiba-tiba bergerak, dan kemudian, energi Iblis yang keras melonjak ke langit. Ratusan Iblis surgawi bersayap perak, dengan cahaya tajam di mata mereka, menembus udara dengan cakar tajam, dan langsung menuju ke Longchen. Iblis bersayap perak ini semuanya adalah eksistensi tingkat sembilan urat kaisar. Kidan darah mereka mengalir dengan lancar, jiwa mereka berfluktuasi dengan hebat, mereka penuh energi, dan energi sihir mereka luar biasa. Luar biasa, hanya satu langkah lagi dari kebangkitan. Longchen sedikit terkejut saat melihat setan bersayap perak ini. Setan-setan bersayap perak ini hampir diberi kehidupan, dan kembali dari kematian. Sarana pria pirang itu agak berlawanan dengan langit. Bodoh! Mereka tidak mati sejak awal, mereka hanya disegel oleh kekuatan kutukan, dan mereka berada dalam kondisi keabadian. Sekarang mereka tidak berbeda dengan hidup kecuali bahwa mereka tidak dapat mengaktifkan rune natal. Pria pirang itu mencibir. Tidak bisa mengaktifkan rune natal. Lalu kenapa aku takut padamu? Begitu Longchen mendengar ini, dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Jika dia tidak bisa mengaktifkan rune natal, dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural natal. Ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan supernatural kelahiran mereka berarti bahwa mereka bahkan tidak dapat menampilkan 30% dari kekuatan puncak mereka. Ledakan. Setan langit bersayap perak adalah yang pertama membunuh, cakarnya yang tajam melakukan tendangan foli dan jatuh, dan bintang-bintang mengalir di tangan kiri Longchen, berjuang keras dengannya. Dengan keras, Longchen dan iblis bersayap perak mundur selangkah, dan tubuh iblis bersayap perak itu sangat menakutkan. Benar-benar layak menjadi tubuh yang telah dipelihara oleh hukum era kekacauan. Itu hal yang bagus. Longchen memandangi iblis bersayap perak itu, dan air liurnya akan mengalir keluar. Pria pirang di kejauhan, melihat pemandangan ini, mau tidak mau merasa sedikit mati rasa. Longchen sepertinya ingin menggigit seseorang. Dia tidak mengerti bagaimana ras manusia seperti domba bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Uff! Iblis surgawi bersayap perak dan Longchen bertemu satu sama lain secara setara, tetapi pada saat ia mundur, bulan jahat lunas di tangan Longchen melintas-melintasi kehampaan, dan kepalanya membubung ke langit. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, ia tidak dapat menahan bulan jahat lunas. Bulan jahat lunas memotong lehernya, memadamkan vitalitasnya, dan membunuhnya seketika. Ho! Saat iblis bersayap perak terbunuh, Longchen mengumpulkannya ke dalam ruang yang kacau dan melemparkannya ke tanah hitam. Ketika tanah hitam mulai melahapnya, Longchen jelas merasakan bahwa udara kekacauan sedang dilepaskan, dan pada saat yang sama, Longchen juga bisa merasakan ada runit jalan yang naik. Menjadi kaya. Pada saat itu, mata Longchen memerah. Jika ada cukup mayat yang kacau, dia bisa mengubah ruang yang kacau menjadi ruang yang benar-benar kacau. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan ruang yang kacau untuk menembus penghalang antara langit dan bumi. Tidak lagi terikat oleh hukum langit dan bumi. Puff puff. Teriak Longchen dengan penuh semangat, menebas darah jahat tulang lunas di tangannya. Setan-setan bersayap perak yang menakutkan ini, di depan bulan jahat tulang lunas, sama tak tertahankannya dengan memotong kubis dan lobak dengan pisau tajam. Pria berambut pirang itu juga terpana, dia tidak bisa mempercayai matanya, dia belum pernah melihat senjata setajam itu. Anda harus tahu bahwa hal yang paling kuat tentang iblis bersayap perak ini adalah sayap perak mereka, yang merupakan tempat berkumpulnya kekuatan hidup mereka, dan itu juga merupakan senjata sihir terkuat mereka. Tapi dipotong oleh KLCIW, dia dibelah seperti memotong tahu, sayatannya sehalus cermin, dan dia dikejutkan oleh nafas yang tajam. Tidak hanya dia kaget, tapi Long Chen juga kaget. Meskipun tulang naga SiIW tajam sebelumnya, itu tidak begitu mesum. Inilah keberadaan Kaisar Sembilan Meridian Gelombang meskipun mereka tidak dapat mengaktifkan rune natal, sehingga kekuatan sayap mereka tidak dapat mencapai yang terkuat, sayap mereka masih lebih kuat dari kebanyakan tentara kekaisaran. Bahkan lebih menakutkan. Lagi pula, sayap mereka telah dipupuk oleh energi dan hukum kekacauan. Tapi Long Chen menemukan bahwa di ujung pedang KLCIW, garis-garis berwarna darah muncul. Di telepon, Long Chen merasakan fluktuasi nafas KLCIW. Jadi, meski sedang tidur, instingnya secara otomatis akan membantuku bertarung. Long Chen mengerti saat ini, dan kepercayaan dirinya segera meningkat pesat. Bulan jahat lunas terbang dengan liar, dan iblis bersayap perak itu hancur berkeping-keping. Namun, sebelum mereka mendarat, guntur dan api yang tak berujung di kehampaan membentuk rantai, mengikat mereka, dan membawa mereka ke dalam ruang yang kacau. Huo Linger dan Lei Linger tidak berani menghadapi pria berambut pirang itu secara langsung, tetapi mereka masih bisa membantu Long Chen membersihkan medan perang. Melihat keberanian dan tak terkalahkan Long Chen, pria berambut pirang itu terkejut pada awalnya, dan kemudian kegilaan muncul di matanya. Baiklah, semakin kuat kamu, semakin tinggi tingkat keberhasilanku, bunuh, bunuh sebanyak yang kamu mau, toh mereka tidak berguna. Ledakan. segel pria berambut emas itu berubah, dan seluruh altar bergetar. Setan bersayap perak yang telah menutupi altar dengan padat semuanya dikirim dan bergegas menuju Long Chen dengan gila. Nak, kamu sangat berbakti, jadi aku tidak akan sopan. Teriak Long Chen, dan Si E. Yue menebas secara horizontal dan vertikal dengan lunas di tangannya, membuka dan menutup, menebas dengan liar. Puff puff. Setelah bertarung selama setengah jam, puluhan ribu setan bersayap perak semuanya dibunuh oleh Long Chen. Saat ini, darah iblis telah menodai seluruh altar. Panggilan. Long Chen membawa tulang naga Si E. Yue di pundaknya. Pada saat ini, dia sedikit tersentak, menatap pria berambut pirang itu dan berkata, sekarang kita benar-benar bisa bersaing. Bab 5429, potongan mengejutkan bintang tujuh. Bunuh semua iblis bersayap perak, kebanyakan dari mereka adalah kaisar sembilan urat, dan ada lebih dari selusin kaisar iblis setengah langkah, membunuh puluhan ribu orang kuat berturut-turut, Long Chen sendiri lelah cukup tersedak, dan aku sedikit terengah-engah. Melihat Long Chen terengah-engah, seringnya muncul di sudut mulut pria pirang itu. Aku tidak punya kekuatan, bagaimana kamu bisa bertarung denganku sekarang? Tidak punya kekuatan. Long Chen menarik napas dalam-dalam, napas beredar di sekitar tubuhnya, napasnya tiba-tiba berhenti, dan dia menjadi energi lagi. Ketika dia melihat transformasi Long Chen, pria berambut pirang itu terkejut, dan langsung mengerti, ternyata yang baru saja kamu gunakan bukanlah kekuatan bintang sama sekali. Betapa segar, hanya melon bengkok dan kurma retak ini, kamu ingin aku menggunakan kekuatan bintang yang berharga. Long Chen berkata dengan jijik. Penglihatan bintang Long Chen selalu diberkati di tubuhnya, tetapi yang digunakan Long Chen adalah kekuatan darah ungu dan kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni. Setelah membunuh begitu banyak orang kuat, kekuatan keduanya hampir habis, jadi Long Chen mengambil nafas. Sekarang, Long Chen telah beralih kembali ke kekuatan bintang-bintang, dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Artinya, pertempuran tadi hanya menghabiskan darah ungu, darah tertinggi tujuh warna, dan sebagian dari kekuatan jiwanya. Long Chen bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa gagal melihat tujuan pria pirang itu, karena pihak lain ingin menghabiskan kekuatannya, Long Chen akan berencana untuk membunuh semua iblis bersayap perak ini, sekarang di tanah hitam dari ruang kacau, itu sudah penuh dengan mayat mereka. Jangan buang waktumu, di hadapan kekuatan absolut, yang disebut konspirasi dan trik semuanya omong kosong. Dengan otak iblis Anda, Anda mempermainkan umat manusia, bukankah Anda mempermalukan diri sendiri? Petik 2. Long Chen membawa lunas bulan jahat, dan perlahan berjalan menuju pria pirang itu. Kekuatan bintang-bintang, yang awalnya tenang, sekarang melonjak seperti air pasang, dan seluruh dunia mengalami semacam mutasi karena Long Chen. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang penerus bintang sembilan yang memiliki kekuatan klan Zixue dan klan Jiuli. Tampaknya Anda sedikit lebih kuat dari yang diharapkan Kaisar, dan tampaknya akan membutuhkan sedikit usaha untuk menjatuhkan Anda, tetapi Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk menantang Kaisar ini sebagai orang bijak bumi kecil. Apakah Anda Kaisar? Pria pirang itu berkata dengan dingin. Tujuanku bukan untuk menantangmu, tapi untuk mengalahkanmu, atau bahkan membunuhmu, atau, aku memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada membunuhmu. Anda menyebut diri Anda Kaisar Iblis, tapi itu sudah berlalu. Sekarang kamu bukan manusia, hantu bukan hantu, surga tidak akan menerimamu, dan neraka tidak akan menahanmu. Jangan menyebutkan masa lalu yang gemilang, semuanya telah berlalu, dan yang Anda hadapi sekarang adalah tuan ketiga panjang yang maha kuasa dan tak terkalahkan. Kata Long Chen. Hahaha, maha kuasa, tak terkalahkan, lucu sekali orang yang lahir di era akhir Dharma berani menyombongkan diri seperti itu. Pria pirang itu memandang ke langit dan tertawa. Tertawalah, tertawalah sepuasnya, atau tidak akan ada kesempatan nanti. Momong-momong, pernahkah kamu melihat tong kayu? Pernahkah Anda mendengar kata, papan pendek? Long Chen bertanya. Barel, tentu saja saya tahu, saya juga mengerti kekurangannya, apa yang akan Anda katakan? Tanya pria pirang itu. Sebuah tong kayu terdiri dari banyak papan selain alas. Berapa banyak air yang dapat ditampung oleh tong kayu tidak tergantung pada papan terpanjang, tetapi pada papan terpendek. Jalan debu. Apa maksudmu? Pria berambut pirang itu jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Sambil berjalan ke depan, Long Chen melanjutkan, kekuatan seseorang juga sama. Tubuh, darah, mantra, kekuatan supernatural, susunan, kebijaksanaan, del. Semuanya setara dengan sepotong papan. Papan ini disambung menjadi satu untuk membentuk dinding tong. Papan ini tidak rata, tinggi dan pendek, panjang dan pendek. Kebanyakan orang yang berlatih hanya dapat melihat papan terpanjang mereka, tetapi bukan papan terpendek mereka. Oleh karena itu, ada kelemahan dan kekurangannya. Asal usul papan. Alasan mengapa saya berani menantang Anda secara langsung adalah karena saya tahu di mana papan terpanjang saya, dan saya juga tahu di mana papan terpendek Anda. Membandingkan keduanya, saya pikir papan terpanjang saya lebih panjang dari papan terpendek Anda, jadi saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Anda. Petik 2. Lalu menurutmu apa kekuranganku? Pria pirang itu mencibir. Berbicara lebih buruk daripada melakukan. Berdengung. Long Chen bergerak. Saat dia berbicara, dia mengambil total 35 langkah ke depan. Saat dia mengambil langkah ke 36, 35 jejak kaki muncul di belakang Long Chen. Di setiap jejak, ada peta bintang yang tak terhitung jumlahnya yang beredar. Namun, pada saat peta bintang muncul, 35 Long Chen muncul pada saat bersamaan. Ambil langkah itu, dan mereka langsung menjadi satu. Bulan Sabit Mengejutkan Langit Long Chen meraung, itu adalah pukulan yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Untuk pukulan ini, dia telah merencanakan untuk waktu yang lama. Ledakan Satu pisau mengejutkan dunia, kekuatan ilahi membelah alam semesta, bulan jahat lunas melesat melintasi langit, dan sebuah galaksi hitam muncul. Pisau ini mengandung semua kekuatan Long Chen. Kamu curang. Pria pirang itu menyadari bahwa dia telah dibodohi. Long Chen mengalihkan perhatiannya dengan berbicara. Nyatanya, dari langkah pertama, itu setara dengan tembakan. Awalnya, dia memegang pedang emas kuno di satu tangan, sementara tangan lainnya terus membuat segel untuk menangani Long Chen. Pada saat ini, altar meledak, dan pedangnya meninggalkan altar untuk menemui Long Chen dengan satu pisau. Saat pedang emas meninggalkan altar, seluruh altar bergetar, tengkorak pembangkit tenaga manusia yang tak ada habisnya bergetar, dan altar mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Ternyata pedangnya digunakan untuk menekan tengkorak ras manusia yang kuat ini, dan itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Tetapi Long Chen memiliki pukulan yang begitu keras sehingga dia harus mengayunkan pedang untuk melawan. Ledakan Ada ledakan yang mengejutkan, dan kedua tentara sihir itu ditebas dengan keras, kehampaan meledak, dan 10 ribu rune dihancurkan menjadi bubuk. Itu hancur dan terbang terbalik. Pria pirang itu juga merasa tidak nyaman, tubuhnya bergetar beberapa saat, dan dia mundur beberapa langkah. Setiap kali dia mundur selangkah, altar di bawah kakinya bergetar. Berdengung Altar berdengung dan berguncang terus-menerus, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di tengkorak tak berujung, ada benang sutra berwarna darah yang menghubungkannya, mengikat kepala ini dengan kuat. Tanpa benang berwarna darah ini, altar sudah lama runtuh. Jadi begitu, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya ingat bahwa orang-orang itu semua adalah kaisar iblis setengah langkah. Gelombang tapi barusan, kebanyakan dari mereka menjadi kaisar sembilan urat. Ternyata mereka dipaksa olehmu sebagian dari kekuatannya hilang, dan perasaannya adalah mempertahankan altar ini. Longchen memandangi altar yang terus bergetar, dengan noda darah di sudut mulutnya, dan wajahnya muram. Sepertinya kamu memiliki banyak kekurangan. Ukulan barusan hanyalah ujian, jadi mari kita lakukan lagi. Longchen menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan ke LCIW perlahan menunjuk ke langit. Berdengung Di bulan jahat lunas, sebuah bintang seukuran kepalan tangan menyala, satu, dua, tiga. Setiap kali bintang menyala, langit berbintang di belakang Longchen bergetar hebat. Ketika bintang ketujuh muncul, lautan bintang di belakang Longchen langsung berputar, dan semuanya mengalir ke bulan jahat tulang naga. Uff! Longchen memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, tulang naga Xiaoyue mengumpulkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya dan mulai membocorkannya dengan gila-gilaan. Lepas kendali Kulit Longchen berubah drastis. Ini adalah tipuan yang dia bayangkan dengan iseng. Dia pikir itu akan sangat layak. Tujuh bintang dan bulan Longchen meraung dengan marah, menyemburkan darah dari mulutnya, menggunakan tangannya dengan paksa, dia membuang tulang naga Xiaoyue keluar. Ini adalah produk perpaduan Longchen dari metode rahasia garis keturunan bintang 9, Seven Stars Zanyu, dan Wailing Moon Socking Sky selas dari Dragonborn Xiaoyue. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Longchen sengaja menggunakan tebasan mengejutkan bulan sabit terlebih dahulu, agar kekuatan bintang dan kekuatan bulan jahat lunas dapat diintegrasikan. Tapi tulang naga Xiaoyue saat ini, yang disuntik dengan kekuatan laut bintang olehnya, langsung menjadi kacau dan tak terkendali. Dia tidak bisa lagi menahannya, kalau tidak dia akan langsung disetrum sampai mati. Berdengung Tulang naga Xiaoyue melepaskan diri dari tangan besar Longchen, dan menebas altar dengan bengkok. Longchen bahkan tidak melihat hasilnya, dan melarikan diri. Bab 5430, janji angin. Cepat? Lebih cepat. Kedua kaki Longchen terlempar seperti dua roda, dan sayap guntur dan sayap api terbentang di belakangnya. Namun meski begitu, Longchen masih merasa kecepatannya lambat, dia tahu bahwa pukulan pasti ini gagal. Kekuatan di luar kendali, dan akan dilepaskan tanpa pandang bulu, terlepas dari apakah itu musuh atau musuh. Dia sedikit menyesal sekarang. Jika Dragon Bone Si Yui tidak tertidur lelap, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi di dunia ini, tidak banyak kemungkinan. Longchen berlari mati-matian, mati-matian menjauh dari altar itu. Aneh? Sudah berapa lama, mengapa Big Brother Longchen belum muncul? Tidak mungkin. Di pusat medan perang Feng Yu, ada gunung tinggi dengan ribuan tembok yang mengjulang lurus ke langit. Di puncak gunung, terdapat anjungan tinggi alami. Di platform tinggi, lebih dari selusin sosok duduk bersilah. Mereka laki-laki dan perempuan, dengan tangan dimudera, dengan ekspresi serius, tetapi tanpa jejak gejolak kehidupan. Pemimpinnya tampan dan heroik. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika orang melihatnya, mereka akan kewalahan oleh sikapnya dan tidak bisa tidak berlutut dan menyembahnya. Kemegahan ilahi dari orang ini mengalir selama berabad-abad dan abadi. Itu adalah aura unik dari Feng Shen. Dia tidak lain adalah murid dari Feng Shen, Feng Wuji. Dialah yang menggunakan nyawa dirinya dan semua temannya untuk memulai delapan kutukan, menyegel iblis bersayap perak yang tak ada habisnya di medan perang medan angin, mengubahnya menjadi mayat hidup, tidak dapat meninggalkan tempat ini selamanya, dan tidak dapat menyebabkan bahaya. Ke dunia. Setelah Tang Waner dan yang lainnya memasuki area inti, mereka memulai pencarian besar-besaran, tetapi mereka menemukan bahwa setan bersayap perak yang mereka temui di sini tidak sebanyak yang mereka bayangkan, dan mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan. Iblis bersayap perak terkuat yang mereka temui tidak lebih dari Kaisar Sembilan Vena. Sebuah tim kecil dapat dengan mudah menghadapinya tanpa menemui apa yang disebut bahaya sama sekali. Setelah mereka memasuki tanah inti, untuk menunggu Long Chen, mereka tidak bergegas maju, tetapi mencari harta karun di area yang luas. Cakupan pencarian setiap orang sangat besar, dan hampir setiap orang memiliki peluang besar. Seseorang mendapat buku tulang, yang mencatat seni rahasia kuno. Seseorang mendapatkan senjata ajaib, meski senjata ajaibnya telah membusuk, roh senjatanya masih hidup. Itu bertahan sampai hari ini dengan menyerap esensi darah dari iblis bersayap perak. Jika Anda dapat menemukan senjata yang cocok untuk itu, itu akan terlahir kembali. Yang paling penting adalah roh senjata memiliki ingatan dan dapat sepenuhnya menggambarkan apa yang terjadi tahun itu. Seseorang memperoleh ramuan dari era kekacauan, tetapi mereka tidak mengetahui ramuan ini, jadi mereka tidak berani mengambilnya tanpa pandang bulu, dan pada akhirnya mereka akan menyerahkannya kepada Feng Shen Hei Gei. Mereka telah mengumpulkan lebih banyak esensi darah iblis dan inti kristal. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang paling menguntungkan sejak dibukanya medan perang Winfield. Dan tujuan akhir mereka adalah Feng Wu Ji dan lainnya. Mereka ingin beribadah, yang merupakan upacara yang sangat sakral dan husuk, dan Long Chen secara alami sangat diperlukan. Namun, ketika mereka memasuki tanah inti, mereka melambat dan menunggu Long Chen. Sekarang setelah mereka tiba di tanah jalan ilahi, Long Chen masih belum muncul, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka. Jangan bicara omong kosong, keterampilan magis kakak laki-laki Long Chen adalah kelas dunia, monster macam apa yang bisa menahannya. Jika Anda ingin saya mengatakannya, dia pasti telah menemukan peluang besar, jadi dia membuang-buang waktu. Seorang petugas seksi berkata, Semua orang benar ketika mereka memikirkannya, monster-monster ini bahkan tidak dapat mengancam mereka, dapatkah mereka mengancam keselamatan Long Chen. Nona Waner Xiao Yue dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk melihat Tang Waner, apakah mereka harus terus menunggu Long Chen, atau beribadah terlebih dahulu. Lupakan saja, jangan menunggu orang ini, dia bukan anggota garis keturunan Feng Shen kita, kita bisa memuja diri kita sendiri. Ingat, semua orang, untuk membentuk segel Feng Shen, berlatih Feng Shen Jue, memiliki kerinduan, serius, dan tidak menghujat pendahulu Anda. Tang Waner berkata dengan wajah serius. Orang-orang ini adalah pahlawan Feng Shen Hei Gei, dan terlebih lagi, pahlawan seluruh umat manusia. Tanpa perlindungan putus asa mereka, saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Tang Waner mengatur semua pengorbanan, dan para prajurit naga yang tersembunyi berlutut perlahan dengan tangan di segel, mata mereka serius. Setelah melakukan semua persiapan, Tang Waner mengeluarkan oracle pengorbanan, yang dibawa oleh setiap generasi murid yang memasuki medan perang Feng Yu, tapi ini adalah pertama kalinya seseorang membawa oracle pengorbanan ke sini setelah bertahun-tahun. Teks pengorbanan ini adalah item khusus. Itu telah diabadikan di pavilion laut Feng Shen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengumpulkan rasa terima kasih dari semua orang kuat dari garis keturunan Feng Shen. Tang Waner melafalkan dengan tulus, saya berterima kasih atas kebaikan besar para leluhur, dan saya tidak akan pernah melupakannya selama berabad-abad. Saya akan selalu mengingat ambisi para leluhur untuk naik ke awan. Ledakan. Ketika Tang Waner membacakan orasi pengorbanan, tiba-tiba warna langit dan bumi berubah, tanah bergetar, dan aura seluruh medan perang Feng Yu berubah. Nenek moyang yang muncul, mereka mendengar suara kita, seseorang berteriak kegirangan, dan air mata mengalir keluar. Tang Waner juga sedikit bersemangat, dan ketika dia melafalkan orasi pengorbanan, dia merasakan jejak gelombang jiwa Feng Wuji, seolah benar-benar mendengarnya. Suara Tang Waner bergetar, dan dia terus membaca dengan keras kebaikan besar para leluhur seperti matahari terbit. Ledakan. Namun, mengikuti pelafalan Tang Waner, langit dan bumi terus bergetar, menjadi semakin ganas, dan bahkan beberapa orang tidak bisa diam. Berdengung. Tiba-tiba Feng Wuji yang tidak bergerak membuka matanya, dan orang kuat lainnya juga perlahan membuka mata mereka. Gelombang pada saat ini, Tang Waner dan yang lainnya hampir berteriak, roh heroik para senior ini sebenarnya dibangunkan oleh mereka. Meskipun Feng Wuji dan yang lainnya membuka mata mereka, mata mereka sangat kosong dan tidak fokus, seolah-olah mereka tidak dapat dilihat sama sekali. Tang Waner buru-buru terus melantunkan orasi pengorbanan, dan saat Tang Waner membacakan orasi pengorbanan, getaran antara langit dan bumi menjadi semakin kuat, dan alam semesta bergetar. Mata Feng Wuji berangsur-angsur mendapatkan fokus, dan dia melihat semua orang, tetapi ketika dia melihat Tang Waner, ekspresi kaget pertama kali muncul di wajahnya, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Berhentilah membaca, kami kembali. Feng Wuji berbicara, suaranya tebal dan lembut, seperti kakak laki-laki di sebelah, mendengar suaranya sepertinya bisa menghilangkan semua ketakutan dan kecemasan di hati orang. Senior Tang Waner sangat bersemangat sehingga dia berlutut dengan semua orang, tetapi baru saja dia bergerak, Feng Wuji melambaikan tangannya perlahan, dan kekuatan lembut menghentikannya untuk berlutut. Senang sekali kamu bisa muncul. Feng Wuji memandang Tang Waner dengan sentuhan desahan dan kelegaan di wajahnya. Tang Waner tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat, Feng Wuji memandangnya seolah-olah dia sudah lama mengenalnya. Ledakan Pada saat ini, suara keras mengguncang langit, dan kekuatan mengamuk langsung mengangkat Tang Waner dan yang lainnya dari tanah ke udara. Ini Tang Waner dan yang lainnya tercengang, karena Feng Wuji dan yang lainnya sudah bangun, mengapa dunia masih bergetar? Apakah kamu punya pasangan lain? Feng Wuji melihat ke belakang. Ya, ada satu lagi. Ketika Tang Waner mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia langsung memikirkan longchen. Pergi. Feng Wuji melambaikan tangannya, dan semua orang menghilang di tempatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!